Di Bali, tren pemakaian gelang benang tridatu terbuat dari benang merah, hitam, dan putih semakin populer tidak hanya di kalangan umat Hindu, tetapi juga di luar komunitas tersebut. Namun, ada kontroversi mengenai apakah penempatan gelang ini di tangan atau leher sesuai dengan makna dan fungsinya dalam agama Hindu. Apa sebenarnya makna di balik trin ini? Menurut Prof. Igusti Ngurasudiana, Rektor UHN Sugriwa Denpasar, benang tridatu yang juga dikenal sebagai seidatu terdiri dari dua kata, tri yang berarti tiga dan datu yang berarti kekuatan. Jadi, tridatu melambangkan tiga kekuatan utama dalam agama Hindu yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Keberadaan benang tridatu di kalangan masyarakat Bali tidak hanya sebagai aksesori fashion, tetapi juga merupakan simbol spiritual. Menurut Prof. Sudiana, benang ini diartikan sebagai aktualisasi diri dalam konteks trimurti tiga aspek dari Sang Hyang Widiwasa yang menciptakan, memelihara, dan mengembalikan alam semesta. Dalam tradisi Hindu, benang tridatu berfungsi sebagai pelindung dari kekuatan negatif dan sebagai saranan dalam berbagai upacara keagamaan. Lontar Agastya Parwa, sebuah sastra kuno, menyebutkan bahwa benang tridatu digunakan dalam upacara keagamaan sebagai perlindungan dan untuk membawa kebijaksanaan. Prof. Sudiana menambahkan, penempatan benang ini harus dilakukan dengan benar benang harus dikat dengan ukuran dan bentuk yang seragam, bukan sekadar dihias di tubuh seperti jalinan rambut. Seiring waktu, penggunaan benang tridatu dalam ritual keagamaan telah meluas. Pada zaman dahulu, benang ini digunakan dalam upacara panca mahayatnya dan sebagai penghubung antara pemuja dan yang dipuja di berbagai pura di Bali. Pura Dalem P.E. Dinosapenida dikenal sebagai salah satu tempat pertama yang memberikan benang tridatu kepada pemedek yang datang untuk beribadah. Namun, seiring popularitasnya yang meningkat, benang tridatu kini sering digunakan sebagai aksesoris fashion. Prof. Sudiana menyatakan bahwa meskipun umat non-Hindu dapat memakai benang tridatu, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak mengabaikan makna spiritualnya. Sementara itu, benang sangadatu dan pancadatu yang juga ada di beberapa pura seperti purawatukotok dan purabesakih belum memiliki literatur yang mengatur penggunaannya sebagai aksesoris. Dengan latar belakang ini, penempatan benang tridatu yang benar akan memastikan bahwa penggunaannya menghormati simbolisme spiritualnya. Bagi umat non-Hindu, disarankan untuk memakai benang ini dengan kesadaran penuh terhadap makna dan tujuan asalnya. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.